Halo assalamualaikum jumpa kembali dengan ibu hari ini ibu akan memasak sambal goreng kentang campur ati dan petai nah seperti biasa ya sahabat sebelum ibu melanjutkan video ini jangan lupa untuk subscribe jangan lupa juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video ibu selanjutnya bahan-bahannya terdiri dari kentang ya ini kentang sudah ibu cuci bersih dan ibu potong dadu begini ya sesuai selera potongnya ada yang memanjang ada yang kayak ya renggi-renggi gitu sesuai selera aja terus tak lupai ditambahkan juga ini artinya ibu nggak pakai ampla ya cuman api ini pun udah ibu cuci bersih dan ibu rebus selama 10 menit nah nanti artinya ini ibu akan potong-potong ya mungkin ibu belah empat nah bumbu-bumbunya terdiri dari ada bawang merah bawang putih daun salam daun jeruk ada langkuas langkuas ini akan ibu geprek ya tak lupa ibu tambahkan juga petai dia penyedap ya kalau yang enggak suka petai enggak dipakai juga enggak apa-apa terus ada tomat juga satu buah tomat ibu tambahkan nah ini cabe keritingnya ya cabe pun sesuai ada selera kalau mau yang pengen pedes banget ya mungkin agak banyak nggak apa-apa ya Nah nanti tentang ini akan ibu gorengnya sebelumnya begitupun hati-hatinya akan ibu goreng enggak lama dia cuma lima menit aja jadi enggak direbus langsung ibu cuburkan ke ketang enggak ya sesudah kentang ibu goreng lalu artinya pun ya selama lebih kurang lebih lima menit lah ibu goreng terus diangkat nah bumbu-bumbu bumbunya bumbu bawang merah bawang putih cabai keriting dan tomat akan ibu blender ya sahabat Hai blendernya pun blender agak kasar ibu sekarang ibu akan memanaskan minyaknya untuk menggoreng kental nah ini udah mau matang ya tuh sahabat-sahabat ibu tuh sedikit lagi matang ya sengaja ibu yang motongnya agak besar-besar karena kentang kalau agak kecil kadang-kadang kita lagi diaduk hancur tapi jangan juga keseringan diaduk ya kalau kentang takutnya hancur nah ini sekarang ibu mau angkat ya tuh kalau udah apa sih enggak terlalu banyak di minyak yang sampai gelbuk-lubuk itu udah matang tuh enggak terlalu banyak busanya kan udah matang aku angkat ya aku angkat ya aku angkat ya sekarang penggoreng kita matikan setelah kentang ibu lanjut goreng apinya enggak usah lama-lama ya udah lebih potong-potong sekarang kita panaskan dulu minyaknya kita tumis dulu cabainya coba merahnya ya coba merahnya udah di berendam ya ibu enggak begitu halus enggak begitu kasar nih berendamnya biasa aja kita aduk-aduk tuh enggak begitu halus enggak begitu kasar ya ini tomatnya tomat dan bawang merah dan sudah empu-aduk dan sudah empu-aduk biarkan agak matang sekarang ditampakkan juga gula merahnya ya ini gula merah tuh sedikit garam penyedap rasa ibu masukkan nangkuasnya ya nangkuas sudah digeprek daun salam satu lembar daun jeruk kita aduk kembali usahakan kalau menumit bumbunya ya sampai matang benar-benar matang jangan sampai bau bawang mentah kadang-kadang kita suka lupa ya ah cuma sebentar aja numisnya gitu tapi bau bawang mentah kalau kita sampai matang harum dia tahan dua hari sampai goreng mentang tuh ini numisnya disini sampai matang sampai benar-benar harum tuh ya sahabat-sahabat tuh sampai benar-benar harum hmm wanginya Masya Allah sampai matang harus matang benar-benar sampai gak kecium bawang mentahnya bumbu-bumbu mentahnya gitu pun cabainya ya kalau garam itu kalau kurang asin tambah lagi ya sesuai selera aja petainya ya kita masukkan petainya tuh kita aduk lagi masukkan juga kentangnya kentangnya ya kentangnya api step by step sedikit demi sedikit masukkan juga apinya yang udah ibu goreng ya apinya sekarang kita aduk-aduk kembali terserah sih artinya ada yang suka habis direbus langsung gak apa-apa sesuai selera juga arti ya cuman kalau ibu ibu goreng aja cuman 5 menit sih cuman minyak panas sudah panas ibu masukkan 5 menit udah ibu angkat oke oke sahabat-sahabat menungis ya simpel ya gak mau makan waktu lama bumbunya pun seadaknya selesai sujud dah menu ibu untuk hari ini tuh sambal goreng kentang campur ati dan petai tuh ya resep seadanya dan bumbu juga ala kadarnya semoga bermanfaat bagi teman-teman ibu semua nah sekarang ibu tambahkan juga bawang goreng ya tuh ini bawang gorengnya ya tuh sambal goreng kentang sampur ati dan petai sekarang ibu tambahkan bawang gorengnya ya bismillah tuh ibu tambahkan bawang gorengnya sahabat ya biar harum dan wangi ya tuh semoga resep ibu hari ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat-sahabat semua ibu akhiri wassalamualaikum ibu ibu however ibu ibu